Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 39, melanjutkan cerita sebelumnya, retakan, dalam perhatian publik, dengan suara retak tulang yang menakutkan, seluruh tubuh Tan Yun, dengan aliran darah, menembus kaki beruang besar seperti rumah Kemudian, Tan Yun muncul di depan dahi beruang gila itu seperti kilat, mengepalkan tangan kanannya dan berkata dengan suara keras, jika kamu ingin membunuhku, inilah harganya Setelah itu, tinju kanan Tan Yun membawa angin kencang dan menghantam dahi beruang hitam itu Kecepatannya sangat cepat sehingga beruang hitam tidak bisa mengelak, dan berteriak, ah Tubuhmu sangat kuat, ledakan Ceritan itu tiba-tiba berhenti, dan kepala besar beruang hitam itu pecah berkeping-keping Dalam percikan darah dan tulang, tubuh beruang kecil itu jatuh dengan lembut di platform no 1. Dari tangan Tan Yun hingga membunuh beruang hitam, seluruh proses selesai dalam sekali jalan, hanya dalam sekejap mata Sangat cepat, Tan Yun berdiri di udara dan mengguncang seluruh tubuhnya, mengibaskan darah dari tubuhnya Oke, hahaha, Bai Feng, yang tiba-tiba bangun di gedung dewa, awalnya tertegun, dan kemudian memujinya tanpa pelit Jing Yun, kerja bagus Tan Yun berdiri di udara, membungkuk dan berkata, terima kasih atas pujianmu Bawahan tersanjung Hehehe, hehehe, sangat bagus Bai Feng tersenyum Dia bisa melihat bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun memang melawan langit Sangat mungkin untuk benar-benar mendapatkan kemuliaan dewa prajurit bintang Jika demikian, Anda masih memiliki kualifikasi untuk bersaing untuk komandan yang lebih sedikit Bagaimana dia tidak bersemangat? Selain bersemangat, dia tidak lupa menyampaikan pesan kepada Bai Su Memuji putranya karena tidak baik-baik saja, tetapi sahabatnya yang kuat Jing Yun sangat baik Bai Su memutar matanya Pada saat ini, senyum muncul di wajah para jenderal di bawah jenderal Bai Feng dan atasan langsungnya Raja Dewa Bai Cheng di lantai enam para dewa, menatap Tan Yun, di matanya yang berlumpur Tidak ada lagi jejak persetujuan, tetapi warna penghargaan Dan dia diam-diam berkata, jika tidak ada kecelakaan Putra ini seharusnya memiliki pertarungan untuk kekuatan dewa prajurit bintang satu Saat ini, bawahan Bai Feng, kecuali Guan Yong, Guan Zhan, Bai Ri dan orang lain yang ingin membunuh Tan Yun, sangat bersemangat Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun begitu kuat untuk menantang kekuatannya Terlebih lagi, Tan Yun begitu kuat sehingga dia bisa melewati telapak tangan besar beruang gila itu dan membunuhnya dengan satu pukulan Perasaan gembira tumbuh dari hati bawahan jenderal besar Bai Feng Satu kata keren Dua kata itu menyenangkan Kemudian, Tan Yun mendarat di platform no Satu, duduk bersila dan menunggu 30 pasang prajurit sihir lainnya menyelesaikan duel Pada saat ini, Bai Ying menatap Tan Yun dengan niat membunuh di matanya Dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka anak ini memiliki dua trik Dia membunuh beruang itu tanpa menggunakan senjatanya Selama dua jam berikutnya, putaran ketiga duel berakhir Termasuk prajurit sihir beruang gila yang dibunuh oleh Tan Yun, total enam prajurit sihir tewas Di antara 31 prajurit pemenang, satu yang telah mengalahkan lawannya juga terluka parah dan harus menyerah dan melanjutkan duel Fang Seng menatap Tan Yun dan 30 orang lainnya di medan perang bintang 1 Dan mengumumkan, selanjutnya, pergi ke babak keempat 30 hingga 15 Semua orang mengundi Saat berbicara, Fang Seng melambaikan tangan kanannya Di depan 30 orang Tan Yun, tirai cahaya ilahi muncul kembali 30 orang membuka cahaya ajaib di belakang layar Dan masing-masing mengidentifikasi lawan sesuai dengan nomornya Tan Yun menyapu ke platform 5 seringan burung layang-layang Segera, seorang prajurit dewa setengah baya kekar naik ke udara dan jatuh di depan Tan Yun Pria paru baya itu tersenyum ramah pada Tan Yun, kakak Jing, nama saya Su Chuan Di ronde ketiga duel, saya berada di platform tinggi di panggung kedua Menyaksikan duel antara anda dan beruang gila Meskipun aku tidak berpikir aku lawanmu, aku masih ingin mempelajari kekuatanmu Jika aku kalah, tolong tunjukkan belas kasihan Tan Yun memandang Su Chuan dan berkata, kakak Su, tolong Kakak Jing, tolong ajari aku Setelah Su Chuan melengkungkan tangannya, dia membuka mulutnya dan tombak ajaib keluar dari mulutnya Tubuhnya melesat ke depan seperti kilat, dan tangan kanannya meraih tombak panjang itu Berdengung Di celah kehampaan, Su Chuan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan Dewa Angin Hari itu, kekuatan Dewa tiba-tiba membentuk pusaran air dari permukaan tubuhnya Pada saat yang sama, kekuatan Dewa Angin bergegas ke tombak di tangannya dengan liar Teknik tombak misterius, pengetahuan domain tiba senjata ke-9 Dalam pusaran badai, sosok Su Chuan tidak menentu, memegang pedang di tangan kanannya, dan mengayunkan jalan misterius dari kehampaan Wah, wah, wah Dalam sekejap, ribuan bayangan tombak dengan panjang ribuan meter membentuk area tombak dengan radius 100 ribu meter dari kehampaan Sambil berputar-putar, menembus kehampaan, dan menuju Tan Yun dengan kecepatan Kakak Jing, gerakan ini adalah serangan terkuatku Jika kamu tidak bisa menghindarinya, beritahu aku dan aku akan berhenti tepat waktu Su Chuan berteriak Pada saat ini, para penonton mendengar suara diskusi Su Chuan, saya tahu, berasal dari kam militer kami Dia memiliki peluang bagus untuk menjadi Dewa Prajurit Bintang Yah, aku juga mendengar bahwa keterampilan tombaknya cukup dalam Dan kekuatannya jauh lebih tinggi daripada beruang gila yang dibunuh Jing Yun sebelumnya Baru saja, apa yang Su Chuan dan Tan Yun katakan hanyalah sederhana Menurut pendapatku, Jing Yun aku akan menyerah kali ini Saya pikir Jing Yun kemungkinan besar akan mengalahkan Su Chuan Lagi pula, ketika Jing Yun membunuh beruang gila tadi, dia tidak menggunakan senjata Petik 2.2 Ketika semua orang sedang berdiskusi, tiba-tiba, saya tidak tahu siapa yang membuat teriakan kaget Ya Tuhan Kecepatan Jing Yun terlalu cepat, lihat Jing Yun menghilang Saat pria itu berteriak, semua orang di antara penonton memusatkan perhatian mereka pada platform 5. Semua prajurit sihir di bawah prajurit sihir bintang 6 Tetapi Tan Yun benar-benar menghilang dari udara tipis di hadapan medan senjata tertelan Di mata 6 hingga 9 prajurit sihir bintang, dia menangkap bahwa Tan Yun tidak menghilang Tetapi seperti hantu yang berkeliaran, bolak-balik melalui domen senjata tanpa cedera dan menuju Su Chuan Saat ini, Tan Yun tidak menunjukkan kecepatan yang nyata Jika tidak, Tan Yun yakin bahwa beberapa dari 30 miliar tentara sihir yang hadir dapat menangkap jalur bergerak mereka sendiri Pada saat yang sama, alasan mengapa Tan Yun tidak menunjukkan kecepatan sebenarnya adalah karena dia tahu akan ada banyak lawan dalam 8 hari ke depan Sebelum bertemu lawan Anda, semakin sedikit Anda mengekspos kekuatan Anda, semakin baik Dengan kecepatan ini saja, putra ini diharapkan menjadi raja prajurit sihir bintang 1 Di gedung dewa, wajah Bai Feng berangsur-angsur menunjukkan senyuman Su Chuan, yang berada di angin puyuh di atas platform No 5. Menatap lebar, dan kemudian merasakan punggungnya dingin Di hadapannya, dia melihat sosok hantu, utuh melalui bidang senjatanya, melayang ke pusaran anginnya Suara mendesing Saat berikutnya, Tan Yun keluar dari udara tipis di depan Su Chuan, mengangkat tangannya dan menepuknya dengan lembut Dia masih sok di bahu Su Chuan dan tersenyum, saudara Su diterima Dengan senyum masam di wajahnya, Su Chuan menyingkirkan senjata ajaibnya, memeluk tinjunya dengan kedua tangan, membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun dan berkata, bersedia untuk sujud Saya berharap saudara Jing menjadi dewa prajurit bintang di muka Su Chuan yakin, dia jelas menyadari bahwa Tan Yun sama sekali tidak memainkan kekuatan aslinya Saat ini, Tan Yun seperti gunung yang tidak dapat diatasi di hati Su Chuan, yang membuatnya berhenti sejenak Itu juga seperti laut dalam yang misterius, yang membuatnya merasa kecil dan tidak dapat melihat menembus Tan Yun Tapi satu hal, dia sangat jelas, yaitu, jika pihak lain menginginkan hidupnya sendiri, tidak diragukan lagi sesederhana mengambil barang dari tasnya Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, terima kasih, saudara Su Saya akan melakukan yang terbaik di duel berikutnya Kakak Jing, selamat tinggal Setelah Su Chuan meninggalkan sepatah kata pun, dia terbang ke kehampaan dan kembali ke baraknya Wah, bagus sekali, Bae Su tertawa terbahak-bahak Dengan begitu, seolah-olah Anda sedang menang Sebaliknya, istri dan orang kepercayaan Tan Yun tidak melihat gelombang di mata Tan Yun Karena di hati semua wanita, Tan Yun tak terelakkan Selanjutnya, Tan Yun jatuh di platform 5, duduk di tanah dan memejamkan mata Sesaat kemudian, di Perono 10, seorang prajurit sihir Serigala Esprotos, Ni Wang Setelah dengan mudah mengalahkan lawannya, kembali menatap Tan Yun dan menunjukkan penghinaan di matanya Ni Wang adalah anggota Jenderal Besar Bai Lai, dan seorang prajurit Bintang 1 yang sangat menjanjikan Ni Wang, bagaimana, apakah kamu yakin akan mengalahkan Jing Yun? Pada saat ini, pertanyaan Jenderal Besar Bai Lai terdengar dari benak Ni Wang Ni Wang terkejut dan berkata dengan hormat, jangan khawatir, bawahan akan mengalahkannya Yah, kata Dewa Agung Bai Lai dengan puas, Jenderal Agung akan menjagamu Saat Bai Lai sedang berhutbah, di Perono 3, seorang gadis cantik berbaju ungu mengalahkan lawannya Dari awal hingga akhir, dia tidak menunjukkan senjatanya Saat ini, Komandan Su Zhen, salah satu dari tiga komandan di Gedung Dewa Lantai 5 Memandang rendah gadis berbaju ungu dan berkata, Xiao Suan, menurut kakek, lawan terbesarmu bukanlah Jing Yun, tetapi Ni Wang, seorang anak dari Protos Serigala S Selanjutnya, kamu harus berhati-hati ketika bertemu dua orang, terutama Ni Wang Gadis berbaju ungu tersenyum dan berkata, kakek, jangan khawatir, cucumu tidak akan mempermalukanmu Komandan tingkat Raja Dewa Sekarang cucumu telah bergabung dengan tentara, Dewa Prajurit Bintang 1 adalah cucumu Tidak hanya itu, cucunya akan mendapatkan gelar Dewa Prajurit Bintang 2 dan Dewa Prajurit Bintang 3 Hahaha, Komandan Su Zhen tersenyum dan berkata, aku punya cita-cita Kakek percaya padamu, namun, tidak masalah jika kamu kalah Kakek tidak setuju denganmu untuk bergabung dengan tentara Kamu harus datang untuk mengalami kehidupan kamu sendiri Dalam satu jam berikutnya, pertempuran sengit di platform tinggi lainnya berakhir satu demi satu Di antara 15 pemenang, 3 di antaranya harus merelakan kualifikasi untuk masuk ke babak selanjutnya karena mengalami cedera serius Sekarang hanya tersisa 12 orang, termasuk Tan Yun, Su Yuksuan dan Ni Wang Pada saat ini, di lantai 5 gedung Dewa, Komandan Fang Seng mengubah kebiasaannya Menatap 12 orang Tan Yun, membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum, selamat, anak-anak kecil Memasuki babak kelima 12 menjadi 6 Saya harus mengatakan bahwa Panglima sangat menghargai Su Yuksuan, Jing Yun dan Ni Wang Anda tidak pernah menyalakan senjata atau menunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya dari awal hingga akhir Komandan Ben menantikan penampilan Anda selanjutnya Oke, mari kita kembali ke bisnis, sekarang kita akan mengadakan game kelima, duel 12 hingga 6 Setelah itu, Komandan Fang Seng melepaskan tirai cahaya ajaib lagi, dan ke-12 memilih lawan mereka untuk diakhiri Tan Yun membaca sekilas di platform tinggi no 1. Lawannya adalah seorang pemuda dengan bekas luka dari Dewa Terbang dan Macan Tutu Lawan Su Yuksuan dan Ni Wang juga terluka dalam berbagai tingkat dalam duel sebelumnya Menghadapi Su Yuksuan dan Ni Wang, kedua lawan itu melengkungkan diri dengan senyum pahit Memilih untuk mundur tanpa bertarung dan terbang dari platform Saat ini, di peron tinggi no 1. Tan Yun, berpakaian ungu, menatap pemuda yang berlumuran darah Ketika dia akan berbicara, pemuda yang terluka itu menunjukkan cahaya hijau yang ganas Aku akan menjadi Dewa Prajurit Bintang, dan mereka yang menghalangiku akan mati Macan Tutul terbang ganas dan kompetitif, yang merupakan sifat mereka Dan Tan Yun tahu bahwa darah keluarga Macan Tutul Dewa Terbang memiliki konstitusi yang tidak dimiliki ras lain Semakin mereka menghadapi lawan yang kuat, semakin banyak darah mereka akan mendidih Darah di tubuh mereka akan memberi mereka energi kekerasan untuk bertarung dengan lawan mereka Setelah mengetahui ciri-ciri Macan Tutul Terbang, Tan Yun tidak marah karena kata-kata pemuda itu Karena sifat mereka yang kompetitif Tapi yang benar-benar membuat Tan Yun marah adalah pemuda itu melihat bahwa Tan Yun acuh tak acuh Dan berteriak, persetan, karena kamu tidak turun dari platform, aku akan mencabik-cabikmu Setelah menghina Tan Yun, tubuh pemuda itu tiba-tiba melonjak dan tiba-tiba berubah menjadi Macan Tutul Terbang Dengan ketinggian lebih dari 200 kaki Alasan mengapa mereka disebut Macan Tutul Terbang adalah karena kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada ranah mereka sendiri Dan tulang mereka sangat keras Kekerasan tulang dari Macan Terbang ini sebanding dengan artefak inferior urutan kelima Bahkan Tan Yun, yang mengolah tubuh Hong Meng Ba, hanya bisa menghancurkan artefak kelas atas tingkat 4 dengan satu pukulan Dapat dilihat bahwa kekuatan Macan Tutul Surgawi Feitian kuat Kecepatan yang cepat, tulang yang keras, cakar yang kuat dan tajam menjadi pendukung terbesar bagi Macan Tutul ini Untuk mengalahkan atau bahkan membunuh Tan Yun dengan percaya diri Mengaung, dalam raungan keras, darah Macan Tutul Dewa Feitian benar-benar mendidih Dengan terbukanya pembuluh darah di tubuh, napas yang kuat memenuhi udara Merasakan napas ini, alis putih Komandan Suzen bergetar di lantai 5 gedung dewa dan berpikir Orang baik, si kecil ini, semua 12 pembuluh darah di tubuhnya telah dibuka Komandan Ben yang baru saja kehilangan penglihatannya Ketika Komandan Suzen terkejut, dua komandan lainnya, bersama dengan Dewa Raja Bai Cheng di lantai 6 Juga sangat optimis tentang Macan Tutul Dewa Terbang Mereka percaya bahwa Macan Tutul Terbang cukup kuat untuk membunuh prajurit sihir bintang 9 Jing Yun, jangan ceroboh Pada saat ini, Jenderal Dewa Bai Feng yang agung tidak bisa duduk diam Dia buru-buru memberi tahunya Tan Yun masih dengan tenang berhotbah kepada Jenderal Dewa Bai Feng yang agung Jenderal Dewa yang agung tidak perlu khawatir Bawahannya tahu sesuatu tentang Macan Tutul Dewa Terbang dan tidak memiliki tekanan untuk menghadapinya Mendengar pidato itu, wajah Bai Feng sedikit tidak senang Dia merasa bahwa Tan Yun sombong Tapi adegan selanjutnya membuat Bai Feng merasa sangat terkejut Mengaung Dengan raungan yang mengejutkan, Macan Tutul secepat kilat Mengayunkan cakarnya yang tajam dan menyelimuti Tan Yun kecil di bawah Kecepatan yang sangat cepat Bai Feng berpikir dalam hati Tetapi Tan Yun menggambar busur dari udara rendah dan muncul di sisi kiri Macan Tutul Dewa Terbang Lutut kanannya bersandar dengan seluruh kekuatannya dan berdiri di depan-depan Macan Tutul Dewa Terbang Bang! Dengan suara keras, bulu Macan Tutul Dewa Terbang meledak Memperlihatkan tulangnya yang tebal Tubuhnya yang besar didorong dengan keras oleh Tan Yun di lutut Apakah anak ini seorang manusia atau binatang? Kekuatannya sangat menakutkan Dewa Agung Bai Feng terkejut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!